Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pecinta Hewan N2 TV Kali ini saya datang di desa, ini desa Gerning, Kecamatan Pesawaran ya Eh, kabupaten... Kecamatan Tegineneng Kecamatan Tegineneng Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran ya Ini dengan mas siapa mas? Mas Sutikno Mas Sutikno, mirip seperti Mas Sutikno Lampung Timur ini Mas Sutikno Kalau ternak kambing ini sudah berapa tahun jalani? Kitar 4 tahun 4 tahun ya? Iya Mas, awalnya ternak kambing berapa ekor? Awalnya cuma 3 ekor Terus? Terus perempuan semua itu Berkembang, berkembang Iya, berkembang, kembang ya Sekarang jadi... Alhamdulillah Selama ternak awal itu sampai sekarang udah pernah jual belum? Udah Oh, udah pernah jual? Udah Berapa yang dijual? Yang dijual kemarin itu 2 2? 2 ekor? Iya Yang perempuan terus ya Yang laki-laki itu udah 2 juga Yang disembelih 3 kayaknya Disembelih sebab apa? Ya buat ini anak Akeko? Iya, buat Akeko Dari awal ternak sampai sekarang Yang dijual Dijual, dipotong Terus totalnya berapa? Ada ingat nggak? Udah Banyak sih mas Banyak? Banyak? Awalnya cuma 3 ekor kan? Iya, 3 ekor Duh ini sekarang udah banyak kayak gini Iya Nah Faktor yang kok bisa beruntung mas Sampai sebanyak ini Ini jalannya gimana? Ternak kambing Jalannya ya Gimana ya? Jalan seperti ini aja Seperti ini aja? Ngarit? Jarang Iya, jarang Ini pake daun singkong ya Loh ini ada solid Solid sama ongkok Katanya solid untuk breeding kurang bagus Iya sih katanya Kenyataannya? Kenyataannya ya nggak lah Aman? Aman punya saya Enggak katanya bulunya rontok Anaknya jelek Iya sih denger-denger ya Ada yang ini mati Tapi alhamdulillah punya saya Enggak ya Oh solid ya Terus ini bandut Ini calon bandut Ini udah umur berapa tak? Bulan Ini kayaknya setahun lebih lah Setahun lebih ya Besar ini Udah mau dijual Iya Harga berapa itu kalau dijual? Minta Ini mintanya ya 2 juta 2 Atau 18 2 jutaan lah 2 jutaan ya Wah ini buah not Gedeknya ini Kalau ini beli Oh ini beli Beli berapa juta ini? Kemarin belinya itu cuma 3 juta 3 juta Kalau yang ini? Peranaan sendiri Ini peranaan sendiri? Wah ini minta berapa ini? Mintanya ya 3 jutaan 3 jutaan ya Nah mas Yang ngaruh Yang ngaruh nih ya Mempengaruhi Harga kambing itu Kalau umpamanya nih Bandut Kok harganya kan kadang-kadang Ada yang Gedeknya sama Tapi harganya beda-beda tau Yang bedain itu apanya sih Sebenarnya paling pokok? Kok bisa ada yang 2 juta Ada yang 3 juta Bahkan gedeknya sama Bisa 4 juta Ya dari postur tubuhnya kan Ini Gede Badannya gemuk lah Kalau jenis kambing Ngaruh gak? Ada PE Ya ngaruh juga Yang paling mahal disini Kambing apa? Kalau disini sekarang ini Kambing bur Yang mahal? Iya Kambing bur Yang harganya melecet ya itu Tadinya? Bur Tadinya kan PE itu Sekarang udah Kayaknya ganti bur ini Uh PE kak nganu PE sekarang harganya di bawah Bur Iya Sekarang kurang peminatnya sekarang Oh yang banyak-banyak bur Iya bur itu Nah kalau kambing-kambing kayak gini Peminatnya Kalau kambing kayak gini Ya paling yang AKK Buat apa gitu aja Kalau babonnya Jawa Rando kayak gini Jantannya bagusnya disilang Pakai apa? Bur? PE? Kalau saya sih seneng sama PE Apa alasannya? Badannya tinggi Hmm Kalau bur itu Kurang suka sih Kalau saya Bur terlalu pendek Hmm Terlalu pendek Hmm Kalau PE nanti hasilnya Anaknya tinggi Hmm Tinggi Besar Besar Harganya mahal Ya Ya iya cepat gede nya itu Cepat tinggi Marem jadi liatnya Nah ini baru Tiga bulan aja udah Lihat gede Hmm Nah kalau Babonnya Jawa Rando Jantannya Jawa Rando Hasilnya kayak apa? Kurang tau sih mas ya Silangan terus sih mas Oh silangan terus? Iya Belum pernah Ini nih Yang ini nih Disilang dengan kayak gini Gimana? Kalau ini kan Persilangan tau Udah Oh udah hasil silangan semua Nah kalau jantan yang gede nih Babondot ini nih Nanti dikawinkan dengan ini Anaknya gimana? Kira-kira Meyakinkan gak? Bagus gak? Ya bagus sih Soalnya ini anaknya Oh ini anaknya? Oh ini anaknya Nah Anak segini udah ditawar berapa? Kalau silangan Belum sih mas Belum ini Belum Minat dijual Belum minat dijual Mas Kenapa disini gak pake rumput ya? Rata-rata Kok pakenya daun singkong? Iya sih Jarang yang sini Kenapa? Ya nyari rumput kadang susah sih mas Oh sebab susah? Iya Mudah daun singkong? Iya Kalau makanan? Dasarnya kita juga kan bisa Kerja lainnya Kalau nyari rumput kan Harus harian ya? Ini sih Seri repot ya? Iya Kalau daun singkong kan Enak tinggal Bisa Satu bulan sekali baru cari ya Nah Pernah gak ada Dampak solid Itu untuk breeding? Dampak elek lah Jelek Paling Apa ya? Mencret Kalau kebanyakan itu mencret Kalau kebanyakan mencret Selain mencret gak ada? Enggak sih Enggak ya? Keguguran karena sebab kebanyakan solid Bisa gak ya? Kurang tau sih mas Belum Disini aman? Aman punya saya Kalau solid disini Pakainya Antara daun singkong dengan solid itu Banyak mana? Banyak daun singkongnya Oh bukan Kalau setengah-setengah? Kalau saya sih Cuman makanya Ini satu bak gak penuh Kalau solid Kalau daun singkongnya Sekitar dua bak Oh jadi dua bak daun singkong sama aja dengan itu setengah solid ya? Iya setengah solid terus Onggoknya itu satu bak Onggoknya satu bak Iya Itu dalam satu hari cuma dua kali kasih makan saya Nah ini ada kelinci Ini kelinci nya? Punya anak Oh Ini gak minta-minta Oh ini udah berapa bulan? Itu udah empat bulan Belum minta? Belum Sama sekali? Iya Nah kalau di Kadang Sudah minta gitu Enggak jadi Wah kok bisa ya? Susah Susah Nah yang cepat yang kambing jenis apa? Yang mana? Yang itu tuh Kalau yang ini Enak kawinnya Sekali jadi Oh ini ya? Yang pinggir Rambon ya? Rambon itu Kayak gini enak ya kawinnya ya? Iya itu Cepat ya? Oh ya kayak gini juga? Iya Ini cepat Cepat itu Kok itu apa beda jenisnya ya? Entah Sama sebenernya ya Cuman ada yang Nah Kesulitan lagi apa mas? Selain birahinya Enggak bisa serempak Enggak bisa Sama ternyata Ada yang dua bulan minta kawin Ada yang satu bulan minta kawin Itu empat bulan Malah belum minta kawin Itu apa? Kalau yang lain Kayaknya enggak ada sih mas Enggak ada? Kendalanya enggak ada Kendalanya udah Tahu semua sih Udah belajar sama temen-temen itu Kalau mencret obatnya ini Apa obatnya? Kalau mencret Saya cuma pakai daun jambu itu Oh selesai? Iya direbus Oh direbus? Diminumin Kasih garam enggak? Kasih garam Direbus kasih garam? Iya Terus kalau sakit mata? Kalau sakit mata itu kasih LA itu Di apain? Disemplotin di matanya Sembuh Sembuh? Iya Itu mencret Sakit mata Terus pilek Iya pilek ya pakai LA itu Kalau vitamin? Vitamin enggak pakai sih Enggak pakai ya? Enggak Gudik? Gudik ya Formetin itu Kalau kandang disemprot enggak ini? Terus terang enggak saya Wih Serius enggak pernah? Iya Jadi enggak pernah gudikan? Enggak Ya pakai itu aja Formetin itu Selesai ya? Sudah selesai Nah ini kandang breeding Ukuran berapa? Ke belakang berapa lebar? Kalau ke depan ini 1 meter 30 Kalau Sampingnya ini Kayaknya 1 meter Ada yang buat Jadi 1 meter x 1 meter 30 ya Kalau di Untuk jantan? Kalau jantan ini cuma 70-an 70-an Mas ini kan Memfungsikan Lahan terbatas Masnya ya? Nempel dengan rumah Nah Untuk ngilangin bau Biasanya kan Kamping cenderung bau Mas Nah ini Kok enggak bau Saya Gini-gini aja Enggak bau Pakai apa ini? Biasanya saya pakai E4 itu Semprotin bawahnya E4? Oh cuman disemprotin aja? Iya bawahnya Berapa kali? Seminggu berapa kali? Jarang-jarang sih mas Enggak mesti 1 bulan sekali Saya semprot Tapi kok Aromanya gini ya? Iya Enggak bau Sama sekali Jadi di rumah Enggak terganggu ya? Enggak Oh cuman 1 bulan sekali lah Anggeplah gitu ya? Iya 1 bulan sekali lah Nah ini bisa Kotorannya Kering kayak gini mas Caranya gimana? Ngasih pola makannya? Kok enggak Lembek gitu loh? Enggak tahu sih mas ya Ya cuman kayak gini Paling karena lantainya tanah itu mas Oh jadi nyerep ke bawah Jadi nyerep ke bawah Kalau minum sebenarnya banyak? Minum banyak Makan banyak? Makan banyak Cuman karena lantainya tanah ya? Jadi dia enggak Kekotoran Iya Jadi kotorannya kering terus Terus ayam juga itu kan Ngaruh nyekir-nyekirin itu kan Ke bolak-balik jadi Kering Oh gitu Kayak dibolak-balik Kayak dibolak-balik sendiri Iya Jadi cuman pakai E4 aja Baunya ngilang ya Dan asal di bawahnya Tanah ya Iya Gitu Ada lagi enggak mas? Yang dipakai triknya mas? Kok bisa sebanyak ini? Untuk yang pengen nyontoh model masnya gimana? Kalau teman-teman bagus ya? Kalau saya sih gimana ya? Yang penting telaten itu aja mas Kuncinya itu? Ya kuncinya itu Telaten terus? Iya Kambingnya Cerewet apa Sakit itu Harus telaten Saya pernah dulu ngalamin Apa ya? Lumpuh kayaknya tuh Kayak struk itu Cuman sembuh Di kopi siapa? Ya Kata orang-orang sih Ini sih pakai Apa ya? Serai itu Ditaliin Terus dijemur Lama-lama berdiri Oh sembuh? Iya Lumpuh kayak serai itu? Iya Ditumbuk enggak itu? Iya ditumbuk Terus ditaliin di kakinya yang sakit itu Sembuh Cuman kayak gitu aja ya? Cuman kayak gitu Ya ilmunya ya ilmu-ilmu Alam Kata-katanya Kata-katanya ternyata ampuh Ilmu kuno itu ya? Asal kita telaten ini ya ampuh juga lah Oke mas Terima kasih ini dengan sekali lagi Dengan mas siapa? Masutikno Masutikno Desanya Gherning Gherning Kecamatan Digenen Digenen Kabupaten Pasawaran Oke terima kasih mas Yeah Yeah